Intro Oke selamat pagi Nexter Pagi ini saya bersama tim Tengah berada tepat di depan Rencana strategis Argo wisasa dan edukasi Cikabon Yang rencananya akan menjadi Andalan daripada Sektor di Seredukulon, Kecamatan Sereduk Kabupaten Silepon Dan untuk menjelaskannya Saya bersama tim Siang ini juga akan langsung menuju ke kantor Desa Seredukulon Untuk menunggui Pak Kewu Sejatinya ini tuh akan dibuat apa sih Nah untuk itu kita akan Cerita bersama Simak terus pelasannya di JPNX TV dan JabarPublisher.com Yuk Pagi ini saya tengah bersama Pak Kewu Seredukulon Jaman Tenggung Kabupaten Seringguan Mbak Balawan Siap Pak Adai Pak Balawan Alhamdulillah Baik dari saya Mas Ejjah Gimana nih aktivitas Selama COVID Alhamdulillah Selama COVID Kami Mencuti Apa yang Sertama pemerintah Tugas Sertama pemerintah Tugas 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 Alhamdulillah Kesempatan Seluruh Dengan ada yang kabar Tugas 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 Bisa adalah Saya melihat Cil Bulon Ini Masih tetap Bisa mempertahankan Prestasi Tadi Pas saya datang Di depan Sudah terlihat Ada satu unit Mobil Dari Pak Bisa dijelaskan Bisa dapat Mobil tersebut Seperti apa Perjuangannya Atau Lakalahan Yang ditempuh Sedangkan Di daerah air Yang saya lihat Bertahan Saja Sudah sangat Bagus Ini Malah bisa Berprestasi Alhamdulillah Mas Jaya Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Gubernur, Bapak Gubernur Yang mana Bapak Gubernur ini selalu mengembangkan Dan memperjuangkan bagaimana Bisa-bisa yang untuk menimbulkan Menciptakan suatu Desa wisata Kami disitu Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Yang mana mobil maskara ini sudah saya terima Sebetulnya untuk desa Jual ini Dari tahun 2019 harus menerima Mobil maskara, berhubung pada Waktu Oktober saya berhenti Dari kedinasan Hingga itu Terhendak, setelah saya terpilih Kembali oleh masyarakat Hingga saya mengulangi lagi untuk Pemintaan mobil maskara, Alhamdulillah Sekarang sudah ada di desa Jual ini Dan pada intinya Mobil maskara ini Mas Jaya Tidak semua desa memiliki, ini adalah suatu Kebangan buat kita, dan saya Berharap kepada Bapak Gubernur pula Ini tidak sembarang Awal desa yang memiliki mobil maskara Karena ada keterianya Jadi keterianya Yang memiliki mobil maskara itu Satu awal desa Mamiri Desa di Elastoday Sama desa emas Sama desa yang pernah Kampung Guara Dan keempatnya itu Desa perbatasan Itulah mereka yang berhak untuk Memiliki mobil maskara Dan itu sampai sekarang belum semuanya Mas Jaya Mudah-mudahan Kebangan akan terpenuhi oleh semuanya Dan itu seperti itu ya Kata Pak Gubernur sih Katanya Sampai akhir batas Jabatan dia Ya belum ada mobil maskara Dan itu di rolling ya Pak? Ya di rolling Nah penggunaan sendiri Pak mobil tersebut Sudah digunakan? Alhamdulillah Kalau untuk digunakan memang belum ya Kalau untuk juga karena itu Mobil maskara itu Intinya Buat Show-show ya Semacam show ada pertunjukan Ada pertemuan Ataupun ada untuk Warah-warah ya Untuk gitu Itu guna gitu Jadi Bila mana kita Baik masyarakat Blok Atau desa Akan mengadakan Pertunjukan sesuatu ya Kita boleh pakai mobil maskara Ataupun ada yang Mengalukan senang Senang pun juga Bisa pakai mobil maskara Jadi kegunaan Alhamdulillah Apalagi untuk silu-gelon ya Ini mobil maskara itu Sangat bermanfaat sekali Karena kami punya alun-alun Yang strategis Dan alun-alun Yang ini pusat perekonomian Nah jika kami langsung Ada acara-acara Dari manapun Mangga Berarti pakai mobil maskara Untuk panggung yang begitu Berarti semacam Kayak panggung ini Yang dilengkapi dengan sound system Betul Alhamdulillah Itu mobil itu Sangat tenang sekali ya Ada sound system Ada lampu-lampu Jadi Semua sudah terpenuhi itu Biasa Jadi Memang Yang dijelaskan Pak Ini Benar adanya Tidak semua desa Memiliki Beberapa keringatan Dan silu-gelu bulon Sudah memilikinya Dan terbukti Mendapatkan Apresiasi langsung Dari pekot jambar Melalui pari-pikot Oke Pak Ini Terkait program Yang saya lihat Ini Dan memang mungkin Belum banyak yang tahu juga Ketika kita melintas Di jalan provinsi Pak Yang di Sekitar samsak itu Ya Sekitar Timbukol Jambang tol Cilidu Itu saya melihat Beberapa bulan lain Ada semacam Kaya Gapura Itu bertuliskan Cikabon Pemdes Cilidukunan Bisa dijelaskan Apa sih itu Pak Terima kasih Mas Jaya Itu Gapura itu Cikabon itu Artinya Itu bukan Artinya Cikabon Cilidu Kabupaten Cirebon Tujuan itu Menjadi Bukan Eko Wisata Awalnya Aku Kenapa Rasa Cilidu Menjadi Punya Rasa Cikabon Apa Rasa wisata Cikabon Apalagi begini Kami Dari awal Alun-alun Yang belum tempat Tengatif Ketanglah Tempat Mabok Tempat Segala-segala Disitu Insurnya Di Alun-alun Itu Kemuan Disitu Banyak-banyak Yang melaporkan Ke desa Kemuan Dan ke Kegegaran Sebenarnya Ada yang Botol-botol Banyak Banyak Bersihkan Dan ada Dujurkan Dari Itu Perasa Plihatin Makanya Setiap Malam Dimas Malam Dimas Salam Sleping Saya Mas 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 Selama Tiga Bulan Terus Tiga Bulan Itu Bersih Waktu Itu Saya Bersih Bersih Kalau Lewat Suka Suka Nomor Nomor Dan Alum Sambil Sambil Menghayal Di Kapan Alum Saja Bisa Bermanfaat Seperti Ini Ya Nah Saya Pulang Disana Saya Meskohan BPD Saya Akan Menciptakan Seperti yang Sudah Saya Ketahui Ternyata Sekarang Ambil Ada 180 Pengolak Permainan Sama Pedagang Setiap Hari Ya Beri Malam Ibu Pak Apa Disitu Nah Itulah Saya Bermanfaat Untuk Desa Emas Terwaktu Itu Desa Emas Itu ada 18 Provinsi Suka Berencirbong Ada Dua Sama Desa Kubonturi Sekarang Bertambah Mungkin 145 Terang Dua Yang Bertambah Kembali Nah Setelah Sama Desa Emas Karena Tadi Saya Bisa Menciptakan Alun Alun Yang Dua Negatif Saya Menjadi Pusat Perekonomian Alhamdulillah Setelah Itu Saya Punya Katanya Beri Hadial Pak Gubernur Ya Yang Simbol Jembatan Sama Pemburukan Sini Itu Yang Bersama Untuk Awal Maka Dua Kami Sudah Raporkan Ke DMPD Kabupaten Dan DMPD Provinsi Sampai Bantuannya Alhamdulillah Diraspor oleh DMPD Provinsi Kabupaten Makanya Kami Bersabar Menunggu Alhamdulillah Saya Sudah Dibikin Master Plannya Untuk Kedepan 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 Disitu Nanti Ada Pusat Permainan Anak-anak Ada Pusat Perkebunan Ada Pusat Pertanian Pertanian Dan Sebagainya Makanya Satu Tidak Keduanya Terutama Kepada Bapak Gubernur Bapak Iwan Kamil Yang Sangat Sangat Satu Berapa Berapa Kedepan Kedepan Pertanian 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 Yang Sudah Ditu Buat Heng Bisa Dijelaskan Kedepan Master Bisa Dijelaskan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, jadi dari mana pun pasti meletasi di situ, ini ya, makanya banyak investor pun juga yang datangkan untuk bergain dengan juga politik, namun kami minta petunjuk dari DMPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Ia. Luar biasa sekali, sangat selekif Pak Bumita ini, rencananya seperti apa Pak Nanti, misalkan master plan sudah jadi, apalagi sekarang banyak investor yang nantik tertarik ya, dengan rencana pahlawan ini, akan melibatkan Pemkon Kuningankah, Brebeskah, atau hanya saat resmiah, atau seperti apa Pak Nanti? Ya, sebenarnya saya saat resmiah nanti akan saya melibatkan dari semua unsur ya, dari semua arah ya, Pemkon Kuningan, dari Pemko Bauti Brebes, Pemalang juga, dan sebut tentang Bupatinya, maksudnya untuk memperkenalkan bahwa di Desa Permesan Ketani sebuah ini bisa untuk menciptakan seperti itu, ya, mudah-mudahan ini pun juga kami ada sangat lupakan dari semua pemerintah yang ada, dan keduanya tentang permasalahan Cikabon ini ya, jadi kami itu terutama intinya bukan kami melihat pada bisnis saja ya, tapi kami akan lebih dahulu kan di sosialnya ini. Ya, kami pun apa yang dihasilkan oleh Bapak Habibat kami itu, kami ingin bagaimana menciptakan masyarakat ini jangan terlalu banyak pengangguran, tujuan itu. Jadi, kami mungkin lebih banyak pada sosialnya, bukan dari bisnisnya. Maka, inilah kami untuk menahan tidak langsung kepada semuanya, kepada investor. Jadi, kita tunjukkan kami, kami akan lebih banyak ke sosialnya. Jadi, kami bagaimana menciptakan ada warga-warga sekitar Pemalang Ketani ini, semua tidak banyak yang nganggur, tujuan ke sana. Dan bukan hanya selalu dukung, ya, banyak yang diperlukan dari program Cikabon ini. Betul. Karena memang dari segi namanya juga, Ciledu, Abu Baken, Cilebuan. Terima kasih sekali. Pak Bawang sendiri yang menemukan? Sepertinya ini bukan saya, karena saya setiap biasa, ada permasalahan di desa itu selalu bermusawara. Hal apa saja tentang kedesaan, tentang apa saja terlibat dengan masyarakat. Terlalu dikumpulkan musawara, hasil seperti itu. Nah, itulah. Jadi, apapun juga hasil musawara, hasil sepakatan, itu yang saya sepakati. Mantap sekali. Pak, kalau dari status tanah, Pak, tanah desa itu seperti apa? Tanah Pungkok, ya, tanah milik, apa, harpa, Tanah Pungkok itu tanah perangkap desa, ya. Siluas berapa, Pak, tadi? Ada 19 hektare, kalau lagi. Dari area yang tepi jalan, sampai ke... Yang untuk dibikin ekowisata itu hanya 8 hektare. Tapi kalau tidak itu perlu, bisa meramatkan, karena itu dari ujung sampai ke selatan, sampai ke utara itu, punya seluruh-uruh semua. Oke, mantap sekali. Oke, next time, sebagai closing statement, saya ingin tahu juga nih, apa sih harapan Pak Gu Cilip Rukulon ini kepada Pemprov Jawa? Moga, Pak, bisa disampaikan khusus? Terima kasih, Pak Mas Jai, dari Publipiser. Pertama, saya ucapkan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jirka, Bapak Riba Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang mana video ini banyak sekali menjunjung-jun, mengangkat ya, yang sudah terbukti. Baik-baik, Bapak Riba Kamil juga. Makan inilah, saya ingin itu juga, ingin menyampaikan itu kepada Bapak Gubernur, dan mudah-mudahan cerita-cerita Bapak Gubernur itu, saya bisa mengikuti dan bisa menyampaikannya, dan bisa melaksanakannya, dan bisa diterima oleh masyarakat dengan semua yang baik. Amin. Itulah terima kasih kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini semua bisa diperhatiin, dan bisa terlaksana dengan baik. Amin ya Rabbul Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah, tadi sudah kita simak bersama bahwa ada rencana yang luar biasa dari Pemdes Cipulon untuk kemajuan. Kabupaten Cipulon datangnya Jawa Barat sebagai provinsi kita tercinta. Dan semoga kita doakan bersama juga Pak Humbu, wabah ini cepat selesai. Amin. Dari kita, Jawa Barat kita tercinta, Cipulon kita tercinta, segera pulih dari Covid-19, sehingga semua program positif tadi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Nekster. Simak kembali konten-konten kami berikutnya, dan terus pantungi Jawa Barat Pemdeser.com. Assalamualaikum. Terima kasih.